ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore bosku salam sejahtera bagi kita semua bos ya semoga teman teman semua para pembudaya ikan disini sehat waklah fiat bebas dari virus corona ini dan kali video ini kita mau review ini pompa air merknya venesia ini sebelumnya saya juga menggunakan pompa air ini yang ini teman teman bisa lihat ini ini pompa airnya sama persis yang ada disini cuma ini kemarin saya baru beli lagi soalnya rencananya kan mau bikin kolam lagi nanti kita mau bikin kolam 6 lagi nanti jadi terpaksa saya harus beli lagi ini tampilannya nanti seperti ini ini kita buka dulu pertingan ini tampilannya nanti seperti ini soalnya kan ini di peti semua ini ini di kunci jadi kita harus bukanya satu-satu kuncinya nah teman teman bisa lihat ini pompa air venesia 3 dim ini ini ada apa bukunya ini ini kita buka dulu ini ada kartu garansi ini garansi dari pompa airnya dan ini buku petunjuknya cara pemakaiannya nah ini kita tampilannya seperti ini ini masih dibungkus plastik soalnya kita kemarin baru beli ini nah ini keterangannya ini ini pompa air merk venesia ini gak begitu kelihatan ini buatnya ini tetap 220 volt ini terus nah mungkin ini sama keterangannya ini sekitar 1,5 kW buatnya voltasenya ini 220 terus daya hisapnya ini kurang lebih setar 14 meter ini untuk 3 dim bosku ya nah ini 3 dim jadi ini untuk daya hisapnya 3 dim dan daya keluarnya juga 3 dim cuma yang saya pakai disini teman teman bisa lihat ini sebenarnya sama dengan itu tadi apa yang dalam kotak tadi ini tampilannya seperti ini kalau jika sudah saya pasang ini pompa air juga merk venesia sama persis dengan tadi daya hisapnya 3 dim ini dan daya dorongnya ini cuma sebedanya ini ini saya kasih yang 4 dim soalnya kan ini dorongnya nanti sampai di ujung sana ujung sana ini kurang lebih sekitar berapa meter ini 30 meter kalau salah sampai ujung sana 35 meteran soalnya ini ada 5 kolam ukurannya 7 meteran semua sampai sana makanya ini saya kasih yang 4 dim untuk outputnya ini tampilannya seperti ini ini asli dari pabrikan bukan rakitan industri bukan ini asli rakitan pabrik ini untuk harganya sendiri pompa air ini kemarin saya beli kurang lebih sekitar harganya 3 juta 250 itu pembelian kita langsung di toko nya itu 3 juta 250 ribu rupiah jadi cuma pompa ini saja nah sedangkan ini kita harus beli ini juga ini watermore ini watermore nya yang 3 dim juga harganya kemarin ini 200 ribu ini 200 ribu kalau yang ini kemarin berapa ya mungkin setelah 15 ribuan satu ini ini kita pakai 2 soalnya ini nanti kan dipasang disini dipasang di atasnya untuk input dan outputnya jadi tampilannya seperti ini pompa air venesia 3 dim ini ini untuk cuma untuk listriknya sendiri ini kurang lebih dayanya sekitar 1500 watt ini jadi kalau teman-teman pengen masang pompa air ini setidaknya harus di atasnya 1500 berarti sekitar 2200 watt untuk pemasangan listrik sudah kuat ini yang saya pakai disini juga 2200 watt ini sangat hemat sekali bosku ya ini pompa air venesia seperti ini saya disini hanya mereview saja sesuai dengan pengalaman saya pribadi jadi kalau untuk mengisi kolam saya yang ada disini ada 1 2 3 4 5 6 nah 6 kolam disini saya cukup 1 satu sanyu ini satu sanyu merek venesia ini ini untuk listriknya setiap bulannya kurang lebih sekitar biayanya habis 2250 ribu itu kita buat mengisi air kolam itu pagi sama sore kalau tidak sore ya malam cuma untuk apa menyalakannya pagi itu hanya setengah jam dan sore hari atau malam itu setengah jam jadi satu hari cuma satu jam itu tiap hari sama pemasangan lampu itu disini listriknya habis 250 ribu bayangkan saja cuma harganya ini agak lebih mahal dikit ya mungkin teman-teman yang merek apa ya pompa air merek lainnya mungkin ada cuma harganya diatasnya 3 juta juga ada cuma kan kalau saya mending pilih ini ini sangat recommended sekali ini ini saya pakai sanyu ini selama ini hampir 5 tahun ini belum pernah bongkar belum pernah rusak ya awet sampai sekarang ini untuk ngisi 6 kolam disini ini padahal kolamnya ukuran jumbo semua ini ini 7x22 meteran per kolamnya ini aman aman sekali ini untuk pompa air venesia ini teman-teman mungkin bisa lihat seperti ini tampilannya ya jadi seperti ini bos ya ini baru saya beli kemarin tampilannya seperti ini tampilannya ringkes ringkes sekali ramping suaranya teman-teman juga bisa dengar ini halus enggak ganggu lingkungan di sekitar ini ini kabelnya ada 3 tampilannya seperti ini ya mungkin teman-teman di wilayah setempat harganya mungkin ada selisih harga ya kalau di wilayah saya ini di wilayah Nganjuk Jawa Timur ini kurang lebihnya sekitar 3.250.000 itu hanya sanyunya saja satu perti sanyu ini sekitar 3.250.000 ini sangat recommended sekali jadi kita pakai sanyu untuk mengisi air kolam saya pakai sanyu merek venesia venesia centrifugal pump ini modelnya yang THF THF 5A ini mungkin bisa dilihat teman-teman seperti tampilannya ini pompanya seperti ini pompanya seperti ini ini nanti rencana saya pasang di ujung sana soalnya nanti rencana mau buat kolam lagi sekitar penambahan kalau enggak 6 ya 7 kolam lagi ukuran jumbo seperti ini ini disini pemudidaya untuk gurami untuk pembesaran saja ini jadi ini nanti satu apa satu sanyu ini bisa sampai 6 kolam 6 sampai 7 kolam sancaranya mau menambah lagi untuk kolam mungkin teman-teman itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh